Oke, yuk kita lanjut kembali ke transformasi Sekarang kita akan belajar transformasi Dengan suatu matriks tertentu ya Jadi kita sudah dikasih matriksnya Matriks transformasinya Tinggal kita mentransformasikan Bentuknya sama Seperti yang sebelumnya Jadi gini Ada sebuah benda Ini misalnya benda Ini ada sebuah benda Benda ini ditransformasikan Ini transformasinya Ditransformasikan Transformasi Nah, terus Ini bayangannya Oke, benda ditransformasikan Hasilnya bayangan Oke Sip, seperti ini Contoh langsung deh Ini suatu titik A1,2 Ditransformasikan oleh matriks Matriks transformasinya sudah ada Bukan terhadap sumbu Eh, bukan terhadap sumbu Bukan dirotasikan Tapi sudah disediakan matriks transform Maka bayangannya adalah Oke, yuk kita jawab Seperti itu tuh Misalnya ini titiknya A Berarti A aksen Sama dengan Matriks transformasi Dikali dengan titik A Gitu ya Kalau A aksen tuh Misalnya X, yi Berarti X aksen Sini Y aksen Matriks transformasinya Apa kita tulis aja dulu Matriks transformasinya adalah 2 5 5 5 1 4 Dikalikan titik A Titik A nya apa? 1,2 1,2 Ini tinggal kalian kalikan Yuk Kita kalikan Cara mengalikannya Biasa Seperti kalian matriks 2 x 1 Jadi 2 2 ya Ini kali kesini 2 x 1,2 Terus Ini 5 x 2 Jadi se-10 Kita tulis 2 x 1,2 Ditambah 5 x 2,10 Yang bawah juga sama 1 x 1,1 Ditambah 4 x 2,8 Oke Yang atas 2 x 10,12 Yang bawah 1 x 8,9 Jadi ini adalah 12 x 9 Ini apa? Ini bayangannya ya Yaitu X aksen Koma Y aksen Atau boleh Titik A nya A aksen nya Itu adalah 12,9 12,9 Sip Itu dia Ya Sederhana sekali Tinggalkan Kalikan dengan Matriks transformasinya Oke Berikutnya Berikutnya Untuk yang nomor 2 Nah Sebelum mengerjakan nomor 2 Nanti kita akan berhubungan dengan Inverse sebuah matriks Kalian ingat dulu Inverse sebuah matriks Ya Ingat atau lupa nih Lupa Disini yuk Kita ingatkan Kalau kalian punya sebuah matriks Ya Ini sebagai catatan aja dulu Sebentar saya kasih catatan disini Saya punya catatan Misalnya gini Catatan Catatan Nah Misalnya kalian punya sebuah matriks T itu dia ya Matriks T Misalnya matriksnya itu A Sini B C D Bagaimana kah? T inverse-nya T inverse-nya adalah apa rumusnya? Satu per determinan Determinan itu ini ya A kali D A kali D Kurangi B kali C A kali D Kurangi B kali C Jadi dikali silang nih A kali D Dikurangi dengan B Kali C Gitu ya Sip Terus dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan Matriks itu Tapi dibalik ya A D ditukar nih Jadi D Jadi D Sini A B sama C Jadi main B Sini main Main C Nah seperti itu Contoh deh ya Yang T ini yuk T itu tadi T Nah saya menengan 1 3 1 3 Terus 1 2 Seperti ini Terus T inverse T inverse itu jadinya 1 per A D A D nih A kali D A nya 1 Ya A kali D A nya 1 D nya 2 1 kali 2 Jadi 2 Dikurangi Terus B C Ini ya B C Berarti B kali C 3 kali 1 3 Nah seperti ini Terus dikalikan dengan Ini matriksnya Tukar tempat A D Tukar tempat A D Jadi D D A 1 2 Jadi 2 1 Terus B C nya B C nya kasih min Ya Ini main B Min C Berarti main 3 Sini main 1 Oke Seperti itu Oke Terus berikutnya Saya selesaikan dulu ini T pangkat Min 1 Atau T inverse 1 per 2 Kurangi 3 Jadi min 1 Nah seperti ini Gitu ya Oke yang sini 2 Sini main 3 Sini main 1 Sini 1 Oke 1 bagi main 1 Berapa Pinter Berapa Min 1 Yuk sini yuk Ini 2 Min 3 Min 1 1 Gitu ya Yuk kalikan yuk ke dalam Ah cerdas Min 1 kali 2 Min 2 Min 1 kali Min 3 3 Min 1 kali Min 1 1 1 Min 1 kali 1 Min 1 Oh cerai Ketemu deh T inverse nya Gitu ya Ini T inverse Oke Paham ya Ini yang belum paham Coba kalian buka lagi Pelajaran matriks nya Gitu ya Yang sudah paham Lanjut Yuk Nah sekarang mari kita eksekusi Ini nomor 2 Yuk Suatu garis 2 X tambah Y Sama dengan 3 Ditransformasikan oleh T Sama dengan sekian Maka bayangannya Konsep dasarnya Sama ini Kayak yang gini Ini misalnya Saya misalkan ini adalah Garis G Berarti nanti G aksen Sama dengan Transformasi Dikali dengan G Nah seperti itu Jadi Nanti G aksen nya itu X aksen Sini Y aksen Ini T Nah Dikali dengan G G nya berarti X ini Y Gitu ya Nah nanti kalau khusus Bentuk yang garis Seperti ini Yang kita cari itu adalah X sama Y nya Jadi T nya ini Nah T nya kalian pindah Sini Ngek Nah dipindah ruas Kalau dipindah ruas Kalau matriks dipindah ruas Itu jadinya Inverse Gitu ya Oke yuk Pindah ruas yuk Ngek Sini Ke kiri Jadi T in T inverse Dikali dengan apa X aksen Y aksen Nah Sama dengan apa Sini X Y Oke T inverse mana Nanti inverse ini dia Min 2 3 1 Min 1 Yuk Asupkan Masukkan Yosinio Min 2 Sini 3 Sini 1 Sini min 1 Dikali X Aksen Y aksen Sama dengan Sini X Sini Y Oke Yuk kalikan Satu persatu Min 2 Kali X aksen Min 2 X aksen Terus aja dulu Min 2 X aksen 3 kali Y aksen 3 Y Aksen Gitu ya Sip Yang bawah sudah Yang atas sudah Yang bawah Yang bawah 1 kali X aksen X aksen Min 1 Kali Y aksen Min Y aksen Ya Sama dengan apa Disini X Y Gitu ya Berarti Kalian sudah dapat nih X nya Lihat Perhatikan Yang ini X yang ini Itu sama dengan Ini dia semuanya Ini dia Oke Paham ya Terus Y Y ini Sama dengan Yang ini dia Oke Gitu ya Sip Oke Sekarang Sekarang Berarti kalian masukin yang tadi G Garis G Tadi garis G itu sama dengan Garis G itu tadi sama dengan apa tadi 2X Ditambah Y Sama dengan 3 Nah Sekarang kalian ganti G aksennya G aksennya 2 kali X X nya kalian ganti dengan Ini dia X nya diganti dengan Min 2 X aksen Ditambah 3 Y Aksen Jadi nanti 2 kali Nah ini semuanya Kita gantikan Menggantikan posisi X Jadi X yang ini Sama dengan ini dia semua Min 2 X aksen Ditambah 3 Y Aksen Gitu ya Sip Ditambah Y Y nya diganti dengan ini X aksen Min Y aksen Oke Saya tulis dulu X aksen Min Y aksen Sama dengan T 3 Oke Sebentar kita geser dulu Oke Kita geser dulu ya Oke Stop Masih Cukup Nah Sini Lanjut kembali Oke Kita kalikan ya 2 kali Min 2 Min 4 Min 4 X aksen 2 kali 3 6 Y aksen Jadi ini plus X aksen Min Y aksen Sama dengan 3 Oke Tinggal kita aneh ya Sedikit ini Min 4 X aksen Tambah 6 Y aksen Min 4 Tambah 6 2 Eh sorry Yang X Dengan yang X Bukan dengan yang Y Min 4 X aksen Tambah X aksen Min 4 Tambah 1 Berarti ini ya Min 4 X aksen Tambah X aksen Jadi Min 3 X aksen 6 Y aksen Kurangi Y aksen Jadi positif Plih 5 Cerdas Oke Sama dengan berapa sini 3 Gitu ya A atau G So Jawabannya adalah G aksen G aksen Itulah Min 3 X Aksennya kita hilangkan Ditambah dengan 5 5 Y Sama dengan berapa sini Di 3 Gitu ya Sip Inilah jawabannya Oke Oke Yang belum ngerti Ulangi lagi Ya dari awal Oke Dari nomor 1 Terus ke nomor 2 Gitu ya Oke Semoga ngerti Oke Cukup Enough Terus ke nomor 2